Intro Terima kasih saudara anda masih bersama kami Pengumudi mobil usia remaja yang menabrak pemotor hingga tewas di Surabaya Akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Pelaku hilang kendali saat mendahului kendaraan lain dengan kecepatan tinggi Inilah video amatir saat terjadi kecelakaan di jalan menur pumpungan kota Surabaya pada Sabtu 18 November lalu Akibatnya pengendara motor Prawito tewas di lokasi Sedangkan istrinya Ernawati menderita luka di bagian kepala Ironisnya pengendara mobil yang menabrak motor adalah Awi yang masih berusia 16 tahun Saat itu Awi hilang kendali saat mendahului kendaraan lain dengan kecepatan tinggi Menurut kasat lantas Polres Tabes Surabaya AKBP Arief Fazlur Rahman Pengumudi mobil belum memiliki SIM Sehingga belum cakap dan tidak memiliki kompetensi dalam berkendara Kini Awi sudah ditetapkan sebagai tersangka Karena menyebabkan orang lain kehilangan nyawa Tersangka saudara Awi ini sudah sering membawa kendaraan Diizinkan membawa kendaraan orang tuanya Walaupun yang bersangkutan belum cukup umur Tentunya usia 16 tahun belum memiliki SIM Sehingga belum cakap dalam berkendaraan Tidak memiliki kompetensi dalam mengendari kendaraan bermotor Mau pengetahuan ataupun keterampilan Sehingga Tepatnya di jalan menurut rumpungan Depan apartemen gunawasa Ketika yang bersangkutan ingin mendalui Kendaraan di depannya sebuah mobil Pelaku dijerat dengan undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 Dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya Saudara dampak kenaikan harga kebutuhan pokok Dirasakan sejumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Jombang Salah satunya pedagang jajanan martabak dan terang bulan Penghasilan mereka turun karena bahan utama Seperti telur, gula, dan tepung Kini harganya terus melambung Sejak sepekan kenaikan harga Sejumlah kebutuhan pangan di Kabupaten Jombang Naik signifikan Di antaranya telur, gula, tepung, daging, dan lubu dapur Yang semua bahan tersebut menjadi kebutuhan pokok Bagi pedagang jajanan terang bulan dan martabak Selamat Hari Yono Salah satu pedagang martabak dan terang bulan Di jalan Wahid Hashim mengaku bingung Dengan terus naiknya harga bahan utama jualannya Saat ini harga telur Rp26.000 per kilogram Naik Rp4.000 dari harga sebelumnya Yang hanya Rp22.000 Harga gula di pasaran tembus Rp16.000 per kilogram Dari dua pekan sebelumnya di harga Rp13.000 Tak hanya itu, tepung dan kacang juga ikut merangkak naik Meski bahan baku terus naik Pedagang martabak dan terang bulan Tidak menaikkan harga jualnya Karena khawatir ditinggal pelanggannya Saat ini ia menghabiskan 15 kilo telur ayam Dan 3 kilo gula pasir Untuk kebutuhan bahan martabak dan terang bulan Dengan kenaikan harga bahan utama Omset setiap hari turun sekitar 20% Sebelumnya mampu meraup omset Rp2,5 juta dalam semalam Kini menurun hingga Rp2 juta Seporsi martabak dijual Rp35.000 hingga Rp55.000 Dan terang bulan Rp24.000 hingga Rp44.000 Dwi Mujerso melaporkan dari Jombang Saudara tim pendidikan kesehatan reproduksi Asal negara Belanda, Tunisia, dan Etiopia Mengunjungi SMP Negeri 4 Kabupaten Jombang Pada Rabu pagi Kunjungan studi banding tersebut Karena sekolah dinilai berhasil Menerapkan pendidikan kesehatan reproduksi Kepada siswa melalui metode Islam Yang bisa diterapkan di negara mereka Tim pendidik kesehatan reproduksi dan seksualitas PKRS dari negara Belanda, Tunisia, dan Etiopia Rabu pagi berkunjung ke SMP Negeri 4 Kabupaten Jombang Didampingi pihak ruang temu generasi sehat Indonesia Rogers Indonesia dan PMI Mereka melakukan studi banding pengajaran kesehatan reproduksi Dan seksualitas kepada para pelajar tingkat SMP Meriam, tenaga kesehatan reproduksi dari negara Tunisia Mengatakan pola pengajaran kesehatan reproduksi di sini Berbeda dengan yang dilakukan oleh tenaga pendidik kesehatan pada umumnya Yakni penerapan pendidikan dengan metode Islami Yang dinilai memiliki budaya sama dengan negara mereka Terima kasih telah menontonin Ini adalah pengalaman yang benar-benar eksepsi, dan kami sangat impasih untuk menjelaskan apa yang kita bisa menjelaskan di Indonesia. Karena, seperti yang Anda tahu, Tunisia adalah negara musulman. Teman-teman dari Tunisia, Etiopi, dan juga Belanda ingin belajar bagaimana menerapkan edukasi ini dalam konteks budaya Islam. Karena beberapa negara Tunisia dan Etiopi juga memiliki masyarakat Islam yang cukup besar. Nah, mereka ingin belajar bagaimana kita di Jombang ini khususnya mampu untuk mengintegrasikan pengetahuan ini melalui sekolah. SMP Negeri 4 Jombang merupakan salah satu sekolah yang mengikuti program BKRS yang digalakkan oleh Rogers. Pengajaran kesehatan reproduksi dan seksualitas di sekolah ini dilakukan dengan berbagai inovasi dan metode agar tidak membosankan. Tujuannya agar para murid memahami kesehatan fungsi organ, organ jenital sejak dini. Dewi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara tim redaksi merangkum sejumlah berita dalam sepekan yang menyedot perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya 11 orang tewas akibat kecelakaan maut kereta api dengan minibus di Lumajang. Serta penemuan kerangka manusia diduga korban pembunuhan yang dibeton di dalam kamar di Belitar. Selengkapnya dalam Surabaya sepekan. Satu guru dan dua siswi sekolah dasar negeri Balirejo 1 kecamatan KW Danan, Kabupaten Magetan, tewas tenggelam di dam atau pintu air sungai. Para korban adalah Guno, guru pengajar, serta Latifa dan Revina, siswi kelas 5 dan 6 sekolah dasar. Peristiwa terjadi ketika Guno mengajak murid-muridnya pergi ke dam yang dekat dengan sekolah untuk mengambil tanah guna keperluan media tanam. Seorang pelajar SMP di Lamongan menganiaya gurunya dengan senjata tajam. Lantaran ditegur tak memakai sepatu. Meski orang tua pelaku sudah meminta maaf kepada pihak sekolah dan guru yang menjadi korban, sesuai hasil rapat guru, pelaku tetap dikeluarkan dari sekolah dan dilaporkan ke polisi. Peristiwa pembacokan masih dalam penanganan unit perlindungan perempuan dan anak Pores Lamongan. Kecelakan kereta api dengan minibus berpenumpang 15 orang yang ditumpangi rombongan reuni warga Surabaya terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di desa Ranupakes kecamatan Kelakalumajang. Akibatnya 11 orang tewas, 4 terluka. Kecelakan terjadi diduga sopir tidak mengetahui saat melintas di perlintasan sepidang. Ada kereta Probo Wangi, jurusan Surabaya-Banyuwangi lewat. Seorang wanita dan tiga anak-anak terluka serius di kepala dan leher akibat diserang kawanan monyet liar yang masuk permukiman warga Jenggawa-Jember. Warga mengaku tak tahu dari mana kawanan monyet tersebut berasal. Mereka resah sebab monyet tak hanya menyerang warga di sekitar halaman, melainkan juga sampai masuk ke dalam rumah. Sebuah kerangka manusia dibeton dalam kamar salah satu rumah warga desa Bacem kecamatan Ponggok, Blitar. Diduga kerangka tersebut sudah terkubur selama lebih dari satu tahun. Saat reskrim, Pores Blitar memastikan bahwa kerangka yang ditemukan dan ditanam serta dibeton di dalam kamar berjenis kelamin wanita. Diduga korban meninggal dunia akibat dibunuh. Polisi memeriksa empat orang saksi, termasuk suami korban yang diduga menjadi pelaku pembunuhan. Cantiknya bunga Tabebuya Mekar menambah keindahan kota Surabaya. Kami kembali sesaat lagi. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih.